Ya, selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musi Jahtera, kami ucapkan, pagi ini sudah tepat pukul 9, kita mulai acara ngopi bareng Yoko Gawang ngobrol otomasi di proses industri. Ada pun pada sesi 5 kali ini yang bersubjek monitoring dan manajemen aset. Ya, sudah hadir pembicara kita, ada Pak Kuntoro dan juga Pak Gatot. Ya, selamat pagi Pak Kuntoro. Ya, selamat pagi Pak Gatot. Selamat pagi Mas Refi, Pak Kuntoro. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Kabar baik ya. Semoga semuanya sehat. Selanjutnya saya akan perkenalkan Pak Kuntoro ya. Beliau adalah GM Solution dan Marketing di Yoko Gawang Indonesia. Tentunya beliau sudah berpengalaman di sisi baik itu industrial automation dan juga solution terutama terkait bagaimana monitoring dan manajemen aset. Nah, begitu juga dengan Pak Gatot Sukiantoro. Beliau sudah berkecimpung di Yoko Gawang lebih dari 20 tahun ya. Jadi, Pak Gatot ini merupakan Lifecycle Service Department Manager. Jadi, nanti Pak Gatot dan juga Pak Kuntoro akan membagikan pengalamannya dan juga sharing bersama bagaimana monitoring dan manajemen aset selama satu setengah jam ke depan. Oke, bagi Bapak Ibu sekalian, bagi rekannya yang belum bergabung, ya, mohon untuk diingatkan ya. diingatkan segera agar dapat bergabung bersama Bapak Ibu di channel yang sama ya, yaitu Ngopi Barang Yoko Gawang di Proses Industri. Oke, silakan. Next. Saya akan menjelaskan terkait peraturan ya. Jadi, di sini sebelum kita mulai ya, acaranya, mohon difahami. Jadi, video peserta akan kami matikan ya, agar tidak mengganggu jalannya acara. Begitu juga untuk mikrofon ya. Untuk pertanyaan, jadi jika Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin dilayangkan atau disampaikan terhadap kami, boleh disampaikan melalui chat box ya. Jadi, sejak awal acara, ketika nanti di tengah ada pertanyaan, mohon segera sampaikan melalui chat box. Nanti akan kami bacakan satu persatu pada akhir acara dan akan kita bahas bersama tentunya. Oke, acara ini kita rekam ya, kita rekod dan rekamannya akan kami bagikan kemudian melalui sosial media Yoko Gawang. Kami ulangi kembali, jika ada pertanyaan, mohon sampaikan melalui chat box. Dan jika pertanyaan tersebut ingin dilayangkan kembali, namun di luar forum ya, di luar sesi ngopi pada pagi hari ini, bisa disampaikan ke email marketing kami di yia-id-marketing-yokogawa.com. Oke, ya, selanjutnya bisa next slide. Oke, seperti yang disampaikan sebelumnya ya, jadi tema ngopi Yoko Gawang, di sini ngobrol otomasi di proses industri, yaitu mencapai otonomus operation dengan implementasi smart factoring. Jadi, sesi ngopi ini kita buat sebanyak 10 seris, ya. Jadi, di 10 seris ini diawali dengan sesi 1 sampai sesi ketiga yang bertemakan digitisasi. Lalu, setelah awal sesi digitisasi, mulai 13 Oktober sampai 10 November kemarin, ya, yang lalu, kita lanjutkan dengan tema digitalisasi, ya. Jadi, digitalisasi diawali dengan sesi 4, 24 November yang lalu, dan saat ini merupakan sesi kelima, ya, 8 Desember 2021, yang akan membahas terkait monitoring dan manajemen aset. Nah, selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan sesi berikutnya, yaitu terkait transformasi digital. Di sini saya ingin mengingatkan bahwa mobil otomasi di proses industri dengan tema mencapai otonomus operation ini akan dijelaskan pada slide berikutnya, ya. Ada 3 journey, ya, untuk transformasi digital. Di antaranya adalah, yang pertama, digitisasi, ya, yang sudah disampaikan pada 3 sesi ngopi sebelumnya. Jadi, bagaimana caranya menyiapkan semua data yang ada dalam bentuk format digital. Lalu, berikutnya adalah sesi digitalisasi, yaitu merupakan sesi pada saat ini, ya. Bagaimana caranya untuk membuat suatu sistem yang sudah berjalan agar lebih otomatis. Lalu, berikutnya adalah terkait digital transformasi, ya. Tentunya digital transformasi merupakan pengabungan, ya, dari yang sudah dilakukan digitisasi tadi, ya. Menyiapkan semua data agar tersedia secara digital. Kemudian, digabungkan dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang ada untuk dapat bekerja bersinergi, bertransform, ya, semuanya dalam bentuk digital. Baik itu dari sisi data sampai kepada aplikasi yang ada. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait pembuka, ya. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan saja ngopi pada pagi hari ini bersama kedua narasumber kita, ya. Ada Pak Gatot dan juga Pak Kuntoro, ya. Selamat pagi, Pak Kuntoro. Selamat pagi, Mas Refi. Iya. Bagaimana siap, Mas? Alhamdulillah, sehat-sehat, Bapak. Bagaimana, Bapak? Alhamdulillah. Sudah siap? Wah, sudah siap, ya. Baik, saya juga ingin menyapa berikutnya kepada Pak Gatot, ya. Selamat pagi, Pak Gatot. Bagaimana kabar, Pak Gatot? Selamat pagi, Mas Refi. Selamat pagi, kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik. Ya, senang sekali saya diundang di ngopi ini, ya. Dan saya sudah siapin juga ini, kopinya ada. Oh, iya, iya, iya. Baik, kita ngopi bareng. Baik, Bapak ya, Bu, sekalian, bagi yang belum menyiapkan kopinya, ya, silakan siapkan kopi masing-masing sambil menikmati kopi pada pagi hari ini. Kita berbincang-bincang santai dengan kedua narasumber kita, yaitu Pak Kuntoro dan Pak Gatot, ya. Oke, ini topiknya pada sesi lima ini adalah monitoring dan manajemen aset jadi kita akan membahas seputar monitoring dan manajemen aset saya juga sudah ibaratnya menunggu sekali sesi kali ini jadi penasaran mungkin saya pertama ingin memberikan suatu pertanyaan kepada Pak Kuntoro mungkin nanti Pak Kuntoro bisa coba memberikan penjelasan ataupun materi Pak Kuntoro insya Allah nanti kita coba baik Pak, jadi ini terkait aset dulu sebetulnya pengertian aset itu apa sih Pak yang mau dibahas pada pagi hari ini apa sih definisi aset itu sesungguhnya dan juga kalau pun ada standar atau apa mungkin bisa dijelaskan Pak Kuntoro kepada rekan-rekan semua disini silahkan Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sejahtera bagi kita semua berbicara tentang aset memang itu sesuatu yang penting karena kita semua hidup ini berkaitan dengan aset kita punya aset kita pribadi punya aset cuman kadang kita mungkin masih mix up dalam mendividkan apa itu aset kalau bagi saya mungkin aset saya punya handphone adalah aset karena itu membantu untuk membuat saya produktif gitu kan nah kemudian mungkin kita juga punya aset misalnya rumah rumah kita juga aset karena dari situlah kita bisa melakukan memberikan nilai tambah terhadap kehidupan kita sehingga kita bisa memberikan manfaat lebih gitu ya kepada kita terus kemudian kaitannya dengan ngopi ya karena judulnya ngopi terkait dengan proses industri nah berarti kita nanti akan bersempit pembicaraan kita tentang apa itu aset kalau kita hubungkan dengan operasi di industri begitu ya oke sebentar saya izin share ya mas ya mungkin ada beberapa slide panduan aja supaya kita lebih lebih terarah dan nantinya kita lebih gampang di dalam membangun diskusi selanjutnya gitu ya sebentar saya share sebentar ya oke baik silahkan Pak Kuntoro ya jadi mungkin sambil nunggu saya juga sambil ngopi ya Pak ya silahkan saya ngopinya pakai tumblr aja Pak Gator mari Pak silahkan Bapak Ibu sudah kelihatankah screen saya ya sudah terlihat Bapak ya baik saya lanjutkan ya jadi nama saya Kuntoro sekali lagi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini tadi ditanya Mas Revy tentang apa itu aset ya saya membawa memaparkan sedikit tentang apa itu aset sesuai dengan apa yang saya tahu ya padahal nanti ada tambahan dari Bapak Ibu yang hadir di sini ya dalam sesi diskusi selanjutnya begitu ya baik di dalam operasi industri gitu ya kita lihat kalau misalnya ini ada suatu industri seperti ini gitu ya nah ini apa gitu ini kan banyak hal ya ada kalau kita lihat ada kolom ada tangki ada mungkin di dalam sana jauh di dalam sana ada pompa motor dan mungkin juga di sana ada listrik segala macam gitu kan nah ini semua kan mereka bekerja satu dengan yang lain itu saling berhubungan gitu ya sehingga itulah akan memberikan manfaat kepada kita kita dalam ini adalah saya laku pemilik perusahaan tersebut atau ya pemangku kepentingan lah di dalam operasi pabrik atau manfaaturing tersebut begitu ya nah karena sesuatu tadi itu saling terhubung gitu kan makanya kita kan harus memastikan bahwa itu akan bekerja sesuai sesuai yang diharapkan begitu ya nah balik ke pertanyaan mas Refi tadi kemudian dari situ tentu kita akan bertanya ya sebenarnya apa si aset itu gitu aset jadi kita aset atau mungkin dalam bahasa sederhana itu umumnya kita namanya aset itu pasti terkait dengan kekayaan gitu ya kekayaan nah jadi dalam industri apa sebenarnya yang diaksud dengan aset atau kekayaan tersebut makanya dari situlah kita perlu bertanya ini tentang what is an asset jadi apa itu aset nanti ke depan adalah kenapa aset harus kita jaga atau kita rawat kita maintain supaya aset itu berperan sesuai dengan fungsinya dan semaksima mungkin nah ini kan pertanyaan mas Refi kan ini apa itu aset nah kaitannya sekali lagi seperti yang saya bilang lebih dipersempit dalam konteks operasi industri apa itu aset begitu ya oke saya mencoba mencari-cari referensi begitu ya dan saya temukan saya temukan referensi yang mungkin sangat reliable gitu ya jadi ini adalah definisi menurut berdasarkan out klausul di ISO 55000 yang versi tahun 2014 jadi disitu disebutkan section 2.3 jadi ada beberapa sesi nah disitu apa itu aset nah disini definisinya jadi aset adalah item sesuatu atau entitas yang mempunyai potensial atau actual value terhadap organisasi ini definisi letter lux nya dari sini kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa aset adalah sesuatu yang disitu memberikan nilai nilai itu apa itu akan definisinya bisa luas nilai terhadap suatu organisasi dalam hal konteks operasi industri adalah industri tersebut misalnya PTA itu suatu organisasi jadi aset bagi PTA adalah sesuatu yang bisa memberikan value aktual nilai-nilai yang aktual terhadap organisasi kalau misalnya kita bisa uji misalnya ada pompa misalnya yang paling gampang ini kita contoh sederhana pompa pompa itu dalam industri manufakturing dia bisa memberikan value apa tidak kita bisa jawab kita semua bisa menjawab kemudian kompresor misalnya mungkin Bapak Ibu yang di manufakturing sangat akrab dengan kompresor bahwa pasti kompresor adalah salah satu aset bentuk aset jadi ini definisi sesuai dengan ISO 55000 dimana aset adalah definisinya sekali lagi item thing or entity that has the potential actual value to organization jadi itu menurut saya sudah jelas definisi aset secara umum tentunya karena ISO tidak hanya diperutukkan untuk industri manufakturing atau industri tapi juga untuk hal yang lain misalnya rumah sakit juga bisa dilakukan atau distandarisasi menggunakan ISO 55000 jadi ini definisi umum tentang aset tersebut dari definisinya ISO 55000 ini yang perlu kita uji bahwa aset gampang saja sebenarnya checklistnya aset itu sesuatu yang kita sebut aset itu apakah memiliki value apa tidak memberikan value apa tidak itulah yang kita sebut aset jadi gampang sekali checklistnya atau uji dalam tanda uji materinya kalau di dalam buku ada uji materi tapi dalam uji materi apakah sesuatu yang kita sebut sebagai aset itu benar sebagai sebuah aset apa enggak tinggal dicek saja apakah dia memberikan value apa tidak itu itu definisi secara umum dari sisi menggunakan aset sesuai dengan ISO 55000 terkait dengan apa itu aset kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya atau mungkin pengembangan dari pertanyaan tersebut adalah kalau aset sesuatu yang memberikan value nah berarti sesuatu itu harus dijaga harus dikelola harus dipastikan bahwa dia si aset tersebut bisa memberikan value secara terus-merus dan konsisten makanya disana ada muncul aset management jadi pengelolaan aset pengelolaan aset itu seperti apa jadi ini ini pengembangan dari pertanyaannya Mas Rekita karena Mas Rekita pertanyaan cuman apa itu aset karena setelah definisi aset dan ternyata tidak berhenti sampai disitu karena kaitannya dengan value apakah si aset tersebut bisa memberikan value secara terus-merus atau tidak maka disana muncul pertanyaan selanjutnya sambungannya adalah aset management apa itu sekali lagi saya juga mencari-cari reference dan saya sekali lagi mencari reference ke ISO 55000 karena disana jelas karena ISO 55000 itu mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan ini jadi di ISO 55000 dia berbicara tentang aset management juga karena selain definisi aset dia juga memberikan apa itu aset management jadi ini definisinya letter lux-nya potongannya yang kira-kira memberikan penjelasan jadi aset management adalah suatu proses mentranslate objective organization ke dalam sesuatu yang terkait dengan aset itu terkait dengan decision plans activate dengan pendekatan risiko jadi aset itu aset management itu adalah bagaimana kita bisa meng-convey atau mentransfer mentranslate atau mengaktifkan objective organization itu terkait dalam aset dalam bentuk decision plan decision plan perencanaan dan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan aset tersebut terkelola dan berdasarkan risiko artinya risiko itu kaitannya dengan produktivitas berkait dengan operatibility dari suatu pabrik dan lain-lain itu maksudnya berdasarkan risiko pendekatan risiko risiko terhadap organisasi tersebut nah kemudian aset management juga bisa dipahami sebagai aktivitas yang terkoordinasi terkoordinir untuk merealisasikan nilai dari suatu aset tersebut jadi sekali lagi tadi yang saya jelaskan di awal bahwa aset harus dikelola supaya dia bisa memberikan value atau nilai yang terhadap organisasi dalam ini perusahaan secara kontinu tidak berhenti tidak terganggu secara kontinu nah itulah divisi aset management berdasarkan isu 55.000 itu ada di seksi session bagian 2 poin 1 nah secara diagram barangkali bisa dijelaskan seperti ini kita mendeklir namanya aset kemudian terhadap aset tersebut tadi kan goalsnya adalah bagaimana kita bisa memastikan si aset tersebut bisa memiliki value secara terus-menerus itu kaitannya dengan objektifnya organisasi jadi organisasi punya objektif atau punya goals atau punya tujuan terhadap aset tersebut sehingga itu harus dipastikan objektif tersebut berkait dengan aset itu akan terpenuhi sehingga nantinya sesuai dengan fungsi atau dipercaya aset tadi maka si aset itu harus memberikan value ini kira-kira definisi secara umum tentang aset management sesuai dengan ISO Rp55.000 baik terima kasih Pak Gotong masih lain mungkin sebelum berlanjut tadi Bapak sampaikan bahwa aset itu adalah sesuatu yang bernilai memiliki value berarti kalau semuanya itu yang memiliki value itu dinamakan aset saya juga penasaran selanjutnya nanti mungkin akan disampaikan juga Pak tadi ada lalu aset itu harus dimanage harus dimanage agar dia memiliki value jadi disayang-sayang itu Pak oke rasa sederanya gitu lah disayang-sayang berarti kalau yang tidak disayang berarti bukan aset aset pasti disayang Mas pasti disayang ya Pak karena itu tadi Bapak sampaikan jadi ada yang namanya juga management aset tentunya aset perlu dimanage nah lalu sebetulnya bagaimana sih pentingnya management aset gitu ya atau mungkin sebelum saya bertanya ini Pak Gatot ada tanggapan terkait apa yang disampaikan Pak Kuntoro silakan Pak Gatot ya terus terang referensinya dari Pak Kuntoro menalik sekali ya dari ISO 55.000 tadi ya artikel 2.1 artikel 2.3 ini tertarik dengan apa tadi yang dikemukakan Pak Kuntoro bahwa supaya aset ini tidak menjadi sekedar apa ya dalam dalam konteks kita di industri aset ini tidak sekedar hanya menjadi suatu benda yang statis gitu diharapkan bahwa kita mempunyai aset keberadaan aset ini akan memberikan value memberikan tambahan karena tentu saja aset-aset yang kita beli ini merupakan investasi pada umumnya kalau orang berinvestasi melakukan investasi tentu ingin mendapatkan return imba balik yaitu dari value-nya tadi saya tertarik juga dengan pernyataan Pak Kunt kalau punya aset tentunya supaya bisa terus-terusan memberikan value harus dikelola dengan baik dimanage begitu Pak Refi baik terima kasih atas tanggapannya Pak Gatot baik Pak Kuntura seperti tadi ada yang mau disampaikan lagi jadi mungkin bagaimana cara manajemen aset itu dan juga pentingnya oke bisa saya lanjut ya silahkan Pak oke jadi sebelum menjawab pertanyaan Mas Refi yang kedua yaitu terkait dengan kenapa aset perlu dikelola apa pentingnya kira-kira pertanyaan milenialnya begitu oke untuk masuk ke sana maka kita harus bisa memahami dulu tentang apa aset kita atau dengan kata lain kita harus mengidentifikasi apa aset-aset yang ada di industri sebut gitu ya ini kalau kita lihat tentu aset itu adalah office building misalnya yang jelas ya karena semua production facility pasti punya office building utility waste treatment dan sebagainya kemudian terkait dengan tadi yang sudah saya pernah sebutkan ada rotary equipment karena equipment itu pasti itu adalah aset gitu kan karena tanpa itu kita tidak bisa menciptakan value sehingga itu menjadi aset bahkan di beberapa manufacturing gitu ya atau proses production itu sangat vital mungkin first top rank gitu ya misalnya di dunia LNG maka kompresor yang cryogen itu adalah sesuatu yang wajib karena tanpa itu tidak bisa membuat LNG kan gitu ya kemudian di power generation pasti turbin adalah sesuatu yang sangat vital juga gitu tanpa itu bagaimana dia bisa membuat tenaga power maksud saya kemudian yang lainnya electrical electrical juga semua tidak ada gunanya kalau tidak ada facility electrical sehingga itu pun disebut sebagai aset atau dikalsifikasikan sebagai aset misalnya ini juga transmitter control valve instrumentasi kalau mungkin semua pada mahkum bahwa porsinya kecil memang dalam satu paket project misalnya porsi transmitter instrument secara umum kontrol sistem itu mungkin sekitar 2-5 persen tapi coba itu tidak ada atau itu fail langsung trip semua jadi value akan terdegradasi atau bahkan mungkin hilang sehingga itu juga dikategorikan sebagai aset kemudian equipment static lainnya misalnya destilasi kolong data exchanger dan lain-lain itu juga disebut sebagai aset ini sebagian saja secara umum yang gampang kita lihat nah kemudian saya tambahkan terkait dengan ISO ini namanya ISO ya standartisasi jadi prinsipnya sama dengan ISO lain misalnya ISO terkait dengan quality management sistem misalnya itu ada ISO 9000 misalnya gitu kan nah prinsipnya sama disana ada leadership policy strategy kemudian ada strategi asetnya kemudian ada sistem dokumentasinya manajemennya prosedurnya dan sebagainya itu masuk ke aset life cycle nah ini hanya sekedar informasi bahwa seperti ini ISO mengelola aset manajemen sesuai dengan standartnya jadi nanti ada audit surveillance segala macam sampai nanti dia pastikan bahwa si klien tersebut punya ISO comply to ISO 55000 itu sesuai dengan standart yang mereka buat oke baru masuk ke jawabannya Mas Refi ini Mas how important are the assets jadi seberapa penting sih aset itu gitu di dalam praktek industri yang secara sederhana atau secara bukan sederhana sebenarnya kalau kita ngomong OEE itu sebenarnya bukan sederhana tapi hanya ini aja singkat maksudnya singkat OEE overall equipment effectiveness ini adalah biasanya kita kalau kita ngomong tentang performance suatu industri kita cukup menggunakan ini saja sudah bisa mengetahui seberapa bagus seberapa jelek performance dari industri tersebut kita mengenai OEE overall equipment effectiveness ini adalah derajat makanya satuannya biasanya dalam bentuk percentage tidak persen OEE OEE itu adalah didasarkan pada tiga komponen utama yang pertama adalah availability jadi availability ini adalah keteradaannya bahasa terjemahnya keteradaan di dalam dunia kontrol ada availability jadi seberapa besar suatu kontrol itu bisa men-serve sesuai dengan fungsinya artinya seberapa besar kontrol itu terkena downtime ini sama dengan industri kalau misalnya dalam satu industri itu dia sering satu tidak schedule ter-schedule itu pasti availability-nya akan rendah karena itu nanti akan dipotong target misalnya dalam satu tahun misalnya dia target-nya misalnya dihiko dalam bentuk KPI target-nya misalnya 90% kalau dia sering artinya ada toleransi break 10% saja kalau dia sering maka break-nya akan lebih dari 10% sehingga availability-nya akan lebih kecil ini terkait dengan availability kira-kira definisi darahnya seperti itu kemudian yang kedua adalah performance performance ini adalah terkait dengan training cycle rate-nya misalnya kita target dalam setahun kompa ini nggak boleh stop lebih dari dua kali ternyata dia stop beberapa kali sehingga dia akan menyebabkan cycle produksi yang harusnya tadi 100 itu menjadi tidak tercapai itu percentage-nya juga akan turun dan yang ketiga adalah komponen ketiga terkait dengan quality quality itu biasanya atau dalam pengendian sederhana adalah seberapa besar derajat product defect-nya jadi disitu semuanya dalam bentuk percentage dan OE itu hanya akumulasi dari ini saja ketiga hal ini sehingga kalau kita tinjau saja dari availability rate of downtime nah ini peran aset sangat besar peran aset sangat besar kita lihat misalnya pompa sering rusak misalnya atau kontrol sering fail maka itu kan akan menyebabkan unscheduled downtime nah dari unscheduled downtime itu sudah kita bisa hitung berapa loss kerugian yang diambil ini kalau kita ngomong ke finansial tapi sekali lagi OE adalah peran aset sehingga dia akan memberikan gambaran kalau aset kita itu sering down sering down sehingga itu akan memperkecil atau menurunkan nilai availability-nya 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 akan turun sehingga otomatis OE ini akan turun karena kan dia cuma pengalian ini saja atau penambahan jadi salah satu faktor itu dia persentagenya rendah otomatis dia akan berpengalui terhadap OE secara terseluruan sehingga dari situ kita bisa memahami bahwa aset availability adalah salah satu komponen yang paling penting dalam hal produktivitas suatu industri sehingga dari situ kita sudah bisa menilai bahwa kalau begitu maka peranan aset sangat besar sehingga kita harus menjaga supaya aset kita itu tidak break di tengah jalan tidak break di tengah jalan makanya di sana ada beberapa metode nanti di belakang bagaimana kita menjaga aset tersebut tergantung dari aset healthiness makanya aset healthiness itu sangat penting maka kenapa itu menjadi penting oke berarti OE ini adalah salah satu parameter atau cara untuk mengukur efektivitas dari aset tersebut salah satunya salah satunya dan kita meninjau dari availability saja yang paling gampang karena kalau quality itu tidak cuma terkait dengan aset walaupun ada hubungannya karena begitu asetnya itu masalah otomatis quality juga akan masalah perponakan masalah tapi kalau kita lihat availability saja itu sudah rentetannya itu panjang multiple impact dari aset yang tidak reliable availability rendah itu bisa kemana-mana ke performance ke quality ujung-ujungnya OE pasti akan turun itu pasti sesuatu oke jadi bisa disimpulkan bahwa kita harus memastikan bahwa aset tersebut itu dalam kondisi yang prima atau istilahnya sehat ini kayak manusia saja sehat betul sekali betul sekali ya tidak sama manusia dengan aset kan beda cuman analogi kira-kira seperti itu oke baik Pak lalu dari tadi sudah disampaikan bahwa pentingnya manajemen aset lalu manfaat apa saja yang bisa diperoleh dari aset manajemen Pak Kuntoro tadi kan yang pasti tadi sudah disampaikan bahwa memang aset itu harus dimanage dan itu sangat penting untuk mengetahui efektivitasnya bahwa aset itu dapat dipastikan berjalan dengan baik dan juga lalu bagaimana manfaatnya dari manajemen aset itu sendiri mungkin Pak Kuntoro bisa menyampaikan tambahan oke baik baik ya jadi yang jelas ya aset healthiness itu menjadi sangat penting karena kita dari pembicaraan tadi tergambarkan bahwa apabila aset kita sampai down maka sehingga itu artinya kesehatan aset kita terganggu maka itu produktivitas kita terganggu nah kemudian kalau kita melakukan manajemen atau pengelolaan terhadap aset itu apa benefitnya gitu ya nah ini kira-kira benefit yang secara umum ya ini sekali lagi karena kita masih ngomong secara umum umum dalam arti untuk production pun bisa dirinya jadi maka di sana ada beberapa manfaat yang kita bisa ambil pertama ya pertama saya ambil yang paling bawah tentunya adalah kita akan meminimize aset breakdown ini tadi kalau aset kita sehat maka kita target dalam satu tahun misalnya aset kita harus berjalan sekian jam gitu nah kita pasti ini tuh terjadi gitu sehingga kita tidak ada apa downtime ya karena aset yang tidak kita jaga itu nah ini yang sangat kelihatan kemudian kalau kita tahu kesehatan aset kita dari waktu ke waktu misalnya nanti kaitannya dengan aset performance management itu misalnya kita punya ada aset kita ini ada ketahuan batuk-batuk gitu itu kita bisa segera ini ambil tindakan gitu ya jadi kalau kita mengacu ke tadi definisi dari aset management di sana ada decision planning berdasarkan pendekatan risiko gitu kan maka kalau kita itu bisa kita salah satu manfaat dari aset management kita bisa mengeksten umur dari aset kita gitu dengan tentunya dengan pengelolaan yang benar ya kemudian ini kaitan dengan registrasi effective audit kalau kita punya sistem manajemen yang bagus maka pada saat audit pun itu akan sangat gampang dan kita bisa setiap saat melakukan audit sendiri untuk mengecek performa dari aset kita kemudian kalau aset kita itu kita benar-benar maintain secara benar itu juga bisa memberikan manfaat terhadap penurunan labor cost ini maksudnya biaya jasa atau manpower untuk merawat aset itu akan turun karena kalau kita maintain misalnya kita punya sistem manajemen aset yang bagus kita punya diagnostiknya segala macam sehingga orang kita itu pada saat melakukan sesuatu itu dengan sesuatu yang pas gitu pas itu artinya baik dari sisi waktunya material apa yang digunakan itu itu cocok tidak perlu coba-coba itu salah satu bentuk kita bisa menghemat labor cost kemudian secara umum untuk manajemen konstruksi manajemen maka dia bisa melakukan proper inventory management karena kita bisa karena kita sudah punya diagnostik preliminary ini misalnya aset aset performance sehingga kita bisa tahu oh ini aset kita ini umurnya kira-kira tinggal sekian bulan lagi oh berarti saya harus setiapkan ini inventory-nya jadi kita tidak perlu banyak dead stock gitu ya istilahnya dead stock itu kan kita punya inventory spare part tapi spare part ini nggak pernah digunakan lama gitu karena tidak ada nggak rusak-rusak ya karena kita hanya berdasarkan ini ini kan akan menambah inventory jadi kalau kita punya aset management bagus maka dia akan membantu kita memberikan membuat inventory itu yang pas gitu pas nah selanjutnya tapi ini yang kita biasanya ini ya Pak Refi isunya itu disini biasanya terkait dengan manajemen visualizing maintaining dan economical contribution ini biasanya isu-isu yang ada di industrial oke itu kira-kira baik Pak Pak Pentoro tadi sangat menarik sekali sudah disampaikan ya jadi pentingnya aset management dari awal tuh apa sih aset itu ya lalu pentingnya aset management bagaimana terus manfaat atau benefit yang kita dapatkan ketika kita melakukan manajemen aset yang tepat ya lalu mungkin ada pertanyaan caranya Pak sekarang gimana sih gitu ya untuk melakukan manajemen aset tersebut apakah ada tahapan-tahapan yang bisa diberikan ataukah mungkin ada strategi khusus Pak untuk mengelola aset tersebut gitu ya 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 ada beberapa strategi sebenarnya tapi sekali lagi kalau kita lihat biasanya kan kita melakukan sesuatu berdasarkan apa sih isu yang terjadikan gitu ya nah biasanya isu-isunya terkait dengan inilah kita tuh tidak bisa mengetahui sistem informasi terkait dengan aset kita itu masih kurang misalnya gitu ya kita tidak punya visualisasi terhadap aset kita biasanya itu permasalahannya nah kemudian tentu setelah itu adalah karena kita tidak bisa memvisualisasi tentang keadaan aset kita maka berikutnya adalah bagaimana cara kita memaintain gitu kan ya karena kita tidak tahu kondisinya sehingga kita tidak tahu cara memaintainnya juga kemudian belum lagi kita tadi salah satu benefitnya terkait dengan inventory misalnya itu juga terkait dengan economical contribution baik baik secara secara penyiapannya maupun impact kalau kita tidak melakukan apa management aset secara benar ya itu tentu ada ada konsekuensi atau nilai ekonomis yang terpengaruh disebut sebagai economic contribution ini beberapa aspek yang melatar belakangi apa kira-kira kita bisa lakukan nah ini ada beberapa metode sebenarnya tapi sekali lagi di era zaman seperti sekarang ini maka kita tentu harus melakukan management aset itu secara terintegrasi jadi tapi untuk itu kita punya beberapa ini yang harus kita perhatikan pertama adalah terkait dengan data dan informasi saat ini kita sudah punya belum itu nah ini kan untuk menjawab visualisasi tadi kita tidak bisa memvisualisasi keadaan aset kita kalau kita tidak punya data dan informasi aset kita nah kemudian kita juga tidak yang kedua terkait dengan maintaining tadi maintaining tadi itu adalah bagaimana kita bisa melakukan perawatan hadap aset kita kalau kita tidak tahu kondisinya makanya work and activity harus kita perhatikan kemudian yang ketiga adalah performance dan condition jadi performance-nya sekarang seperti apa kondisinya seperti apa gitu kan nah jadi untuk aset data information itu yang menjadi penting adalah kita harus bisa meng-capture atau meng-organize data yang terhadap ke aset kita ini makanya perlu perlu sekali kita mempunyai data dan informasi kemudian setelah itu kita juga mengerti tentang apa datanya itu kita mungkin punya data trend tapi apa maksudnya itu kita perlu tahu jadi kita harus lakukan maksudnya di sini adalah diagnostik mendiagnostik apa dari data yang ada sebenarnya itu adalah report report dari hasilnya itu itu yang harus kita pastikan sehingga itu menjadi kita akan mudah dalam melakukan action kalau kita sudah punya data atau informasi terkait dengan aset kita kemudian yang selanjutnya adalah tentang work dan activities nah di sini planning dan scheduling kemudian tentang work order ini terkait dengan system management-nya ini terkait maintaining tadi itu kemudian yang ketiga adalah aset perform dan condition nah kita pastikan kita punya fasilitas untuk mengakses dan monitor aset kita tersebut kondisinya managing sensor sensor-sensor ini terkait dengan instrumen misalnya nah itu managing sensor kemudian nah kita juga punya tools untuk menganalisis informasi yang terkumpul nah kemudian kita juga punya historical terkait dengan keadaan aset kita yang sudah lewat kapan dia pernah terjadi fail kemudian apa analisis fail-nya dan itu terkait dengan conditions historical yang kita bandel dalam libraries-nya misalnya nah ini beberapa hal yang dibutuhkan untuk bisa mengelola aset secara baik nah dari situ dari ketiga aspek itu maka kita ada beberapa pilihan sebenarnya terlepas itu nanti kategorinya apakah terkait dengan performance-nya atau untuk sistem manajemennya itu ya nah itu ada EAM Enterprise Asset Monitoring atau Management kemudian ada CMMS Computerized Maintenance Management System yang ketiga adalah APM Asset Performance Management nah ini beberapa memang saling overlap overlap tinggal kita bisa memilih mana yang optimum sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya nah APM APM itu performance jadi lebih ke metodologi untuk memanage aset kita disitu ada misalnya ada diagnostiknya kemudian ada failure rate analisisnya syukur-syukur nanti ada sampai mengacu sampai ke tahap ke preskriptif misalnya tidak cukup sampai prediktif tapi sampai ke preskriptif nah itu terkait dengan Asset Performance Management nah kemudian untuk CMMS ini kalau kita mengacu ke beberapa sumber gitu ya referensi EAM dan CMMS itu ya hampir sama lah ya hampir sama cuma ada beda sedikit tapi disitu beririsan intinya adalah Enterprise dan CMMS itu adalah bagaimana kita memanagement sistemnya gitu jadi nanti ujung-ujungnya mereka juga sampai ke dalam tahap informasi berkait dengan berapa inventory yang dibutuhkan gitu kan kapan dia harus waktunya mengganti nah itu setelah dapat inputan dari APM itu beberapa seperti itu nah nanti selanjutnya ya selanjutnya mungkin nanti Pak Gatot akan menyentuh terkait dengan lebih spesifik ke APM Asset Performance Management dan sebagian CMMS dan salah satu MS ini extend ke atas CMMS terlepas dari versinya apakah versinya premium light atau apapun tapi ada kategori CMMS jadi sisi manajemen terhadap pengelolaan aset tersebut kalau APM lebih ke bagaimana kita bisa menangani aset kita day to day yang misalnya meniagnostik menganalisis gitu kan nah itu porsinya APM antara CMMS adalah bagaimana cara mau manajemen mengorganisir kerja supaya aset kita kondisinya prima gitu ya itu saya kira mas Refi jawabannya mungkin maaf terlalu panjang kali ya terima kasih Pak Kuntoro jadi tadi sudah disampaikan bagaimana sih caranya untuk manajemen aset ataupun strateginya jadi yang pertama tadi ada kita harus siapin dulu data dan informasinya ya tentunya itu penting sekali penting sekali apalagi di era sekarang oke jadi kita memonitor ibaratnya aset tersebut ya lalu kemudian bagaimana kita menyiapkan aktivitinya ya terkait mungkin rencana atau scheduling terkait monitoring dan juga manajemen aset tersebut ya Pak Kuntia ya itu semua tergantung dari data yang kita punya kalau kita nggak punya datanya maka kita bisa-bisa membuat work dan scheduling oke lalu yang secara benar kalau membuatnya bisa aja cuman secara benar atau tidak itu yang masalah baik lalu yang ketiga tadi bagaimana caranya kita agar memonitor ya jadi performa dan juga produksi dari aset tersebut ya Pak ya terketer day to day-nya real time lah kalau perlu gitu oke baik jadi informasinya sangat bermanfaat sekali dan juga clear ini Pak jadi bagaimana caranya memanage aset gitu ya tadi juga udah diingatin ya ini Pak Gatot ya saya wah jadi kelamaan ngajak ngobrol Pak Kuntoro ya belum ngajak ngobrol Pak Gatot oke sekarang saya aja ngobrol Pak Gatot deh baik Pak Gatot selamat pagi Pak Gatot ya selamat pagi menjelang siang Mas Refi jadi tadi yang sudah disampaikan Pak Kunt ya terus kan kan kalau Yokogawa itu ibaratnya kan bergerak dalam bidang industrial automation dan kontrol ya Pak ya kalau dalam hal ini Pak mungkin aset yang berhubungan tadi kalau Pak Kuntoro kan menyampaikan secara umum ya secara general ya aset yang berhubungan yang bisa di manage itu apa saja sih Pak Gatot mungkin saya coba sekarang lemparkan pertanyaan ke Pak Gatot gitu ya mungkin Pak Gatot bisa memberikan coming insight gitu lebih tepatnya komponen apa saja gitu yang menjadi aset dan kemudian bisa dimonitor dan juga dimanage gitu Pak Gatot silahkan Pak Gatot ya Mas Refi terkait dengan apa ya Yokogawa dan core businessnya Yokogawa memang memang kebanyakan orang itu memahami bahwa sudah tahu ya entah dari mana entah karena menggunakan entah dari website entah informasi lain lah pokoknya ya memahami bahwa Yokogawa bergerak di bidang automation dan tentu saja automation ini banyak dipergunakan di industri untuk menjalankan proses produksi ya hingga apa namanya mendapatkan benefit dari proses produksi tersebut nah otomatis hal-hal apa kalau tadi ditanyakan apa saja yang bisa masuk atau dikategorikan ke dalam aset dan hubungannya dengan Yokogawa pertama tentu kita akan berbicara di layer 1 dulu ya di layer yang paling dasar itu peralatan instrumentasi yang masuk dalam kategori misalnya adalah transmitter ya kemudian juga control valve-nya kemudian kalau berlanjut ke layer berikutnya itu tentu ada controller ya dalam hal ini saya berbicara controller dalam bentuk yang lain dalam bentuk yang lebih kompleks yaitu DCS atau distributed control system nah akan tetapi sebetulnya apa aset-aset yang bisa di manage ya sejauh berhubungan dengan Yokogawa tidak hanya aset-aset yang ada di layer 1 maupun layer 2 tadi akan tetapi juga ini mas Refi termasuk dengan equipmentnya equipment di sini contohnya tadi Pak Puntoro sudah menyebut ya di slide nomor berapa tadi ada beberapa seperti misalkan rotating equipment kemudian juga ada heat exchanger misalkan ya kemudian juga mungkin yang lain ya ada fin fan cooler dan sebagainya nah kita tahu bahwa peralatan-peralatan ini akan berhubungan dengan peralatan instrumentasi untuk keperluan mengukur memonitoring dan mengontrol nah dengan demikian domain aset yang bisa di manage ya dengan kapabilitas Yokogawa ya meningkat tidak hanya instrumennya per se tetapi juga equipment-equipment yang berhubungan dengan instrumentasi tersebut kira-kira begitu Mas Refi oke baik terima kasih Pak Gatot jadi tadi yang berhubungan tentunya seperti ada instrumen ya Pak ya jadi ada transmitter kontrol valve segala macam mungkin awamnya komponen sensor gitu ya Pak ya lalu bisa juga di layer berikutnya ini mungkin sesuai dengan ISA 95 level diagram gitu ya jadi ada kontrol gitu di atasnya gitu ya Pak Gatot ya lalu mungkin selanjutnya saya coba implementasi ingin bertanya terkait implementasi Pak jadi implementasi terkait monitoring dan management aset itu mungkin Pak Gatot ada gambaran lagi yang lebih bisa disampaikan gitu ya detailnya seperti apa sih gitu mungkin bagi rekan-rekan disini yang bergabung juga ada yang belum pengalaman dengan bagaimana monitoring dan juga management aset mungkin Pak Gatot akan share lagi terkait hal tersebut gitu ya jadi implementasinya sih Pak jadi terkait monitoring aset tersebut itu bagaimana gitu mungkin Pak Gatot bisa sampaikan ya betul implementasinya ya nah kalau kalau industri yang apa yang menggunakan teknologi sekarang-sekarang ini ya mungkin sampai dengan 10 5-10 tahun kebelakang tentu saja implementasinya berbeda dengan industri-industri yang masih menggunakan teknologi yang lebih apa ya yang lebih lama ya yang lebih tua nah kita berbicara disini tadi kan dalam konteks besarnya adalah digitalisasi ya Mas Refi ya dan kebetulan di sesi yang sesi-sesi pertama kita sudah bicara digitisasi ya kemudian digitalisasi nah kita dalam melakukan implementasi aset manajemen tentu saja akan memanfaatkan hal ini ya kalau peralatan kita sudah bisa menyediakan data ya dalam bentuk digital ya kita olah kita manfaatkan ya jangan melakukan tata kelola aset ini dengan cara yang masih lama artinya sayang dong aset kita punya kapabilitas yang cukup tinggi ya di lapangan instrumentasi kita masuk dalam kategori smart instrument tapi metode kita dalam melakukan atau mengimplementasikan aset manajemennya masih dengan cara yang lama tentu ini menjadi sesuatu sesuatu hal yang ya boleh dibilang kontradiktif lah kita memiliki aset ya kita berinvestasi cukup besar untuk aset-aset tersebut tapi dalam melakukan monitoring dan manajemennya belum ter apa ya belum terupgrade memanfaatkan teknologi yang sekarang ini ada jadi memang sebaiknya kalau kita sudah punya aset seperti itu ya kita bergerak lebih atas lagi ya kita bergerak lebih advance lagi dengan melakukan metode-metode yang lebih cocok dengan keadaan aset-aset kita mungkin begitu ya mas Refi oke baik terima kasih Pak Gato tadi disampaikan saya jadi ingat tadi ya untuk menuju autonomous operation gitu ya tentunya kan kita tahap awal kita lakukan digitisasi ya Pak jadi ibaratnya menyiapkan semua data itu dalam bentuk digital gitu Pak ya lalu tadi Pak Gato juga sampaikan bahwa tentunya implementasi cara monitoring dan juga management aset itu perlu disesuaikan gitu ya ketika di lapangan data instrumennya sudah smart gitu ya smart instrumen atau udah digital caranya pun berbeda gitu ya harus menggunakan cara yang lebih advance lagi gitu ya lalu dimana disini kita di tahap digitalisasi ya Pak jadi ibaratnya ingin membuat sesuatu itu dapat berjalan lebih otomatis lagi gitu nanti mungkin Pak Gato bisa tambahkan lagi terkait dalam proses digitalisasi ini bagaimana sih kita bisa memberikan suatu solusi ya untuk management aset yang lebih smart gitu ya tentunya akan ada beberapa tools mungkin ya namun sebelum itu mungkin saya ingin melempar beberapa pertanyaan atau satu pertanyaan dulu kepada Pak Kuntoro ya mungkin ya nanti kan kita akan menuju digital transformasi ya sebetulnya kaitannya apa sih Pak management aset ini dengan transformasi digital ya atau digital transformation gitu mungkin Pak Kuntoro bisa memberikan insight lagi Pak terkait apa hubungannya yang management aset dengan digital transformasi gitu Pak ya baik Mas Raffi hubungannya apa sih antara aset management dengan digital transformation gitu ya saya kira sudah dijelaskan di sesi-sesi sebelumnya bahwa dalam digital transformasi atau smart manufacturing kalau kita ngomong terkait dengan objektif atau goals untuk nantinya kita masuk ke smart manufacturing maka kita melalui proses digital transformation dimana disana ada tiga komponen utama kan pertama digitization kemudian digitalization dan digital transformation itu sendiri gitu kan sekarang aset management kaitannya apa di dalam dunia digital transformation maka komponen utama dan yang wajib adalah tentang data integration ini kuncinya di data integration nah aset management itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita mengintegrate data menjadi data integration nah tanpa itu tanpa itu digital transformation tidak akan jalan kalaupun jalan itu sangat sangat tidak komprehensif gitu ya karena ingat bahwa digital transformation harus mencakup semuanya semuanya itu kalau di dalam fasilitas produksi yang mulai dari level bawah kalau kita ngomong ke ISA 95 sesuai dengan kompetensi kita ya di industrial process control ISA 95 mulai dari instruments kemudian kontrolnya sendiri kemudian di information management dan kemudian terakhir di enterprise enterprise adalah salah satu media atau area dimana digital transformation sangat berperan banyak di sana gitu kan jadi sebenarnya benang merahnya itu mas Raffi jadi aset management adalah bentuk data integration untuk mengintegrate semua aset yang ada dalam satu sistem database gitu ya sehingga itulah yang menjadi digital transformation lebih akan powerful di dalam prosesnya gitu jadi sesuatu yang mandatory ya untuk bisa melakukan digital transformation maka aset management adalah salah satu bentuk data integration untuk aset kita gitu kira-kira seperti itu hubungannya ya oke jadi bisa dibilang aset management disini merupakan juga bagian dari digital transformation ya Pak atau bagaimana ya 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 step step makanya kalau pengalaman kita ya pengalaman kita untuk membuat roadmap atau jurnial itu integrated aset itu salah satunya kemudian ada integrated operation management gitu kan jadi gak cuma aset aset itu hanya salah satu komponen saja dalam proses digital transformation karena selain aset ada lain operation itu juga bagaimana operation management itu terbentuk misalnya mulai dari apa mulai dari material receiving ya material maksudnya raw material receiving kemudian inventory material kemudian proses produksinya sendiri operasinya scheduling production scheduling sampai kepada warehouse product ya product warehouse inventory delivery dan lain supply chains lah itu juga harus terintegrasi dan itu terdigitalisasi juga karena tanpa itu digital transformation rasanya gak jalan makanya kuncinya kuncinya adalah di data integration itu keywordnya untuk kita kalau ngomong digital transformation dan itu mencakup semua aspek aset operationnya sendiri gitu kan supply chainnya pengiriman maksudnya delivery dan lain sebagainya inventorynya dan lain sebagainya aset salah satu saja gitu loh sebagian kecil saja oke baik terima kasih Pak Kun jadi tadi udah disampaikan bahwa bagaimana hubungannya aset management dengan program transformasi digital ini gitu ya lalu bisa dikonfirmasi lagi tadi kan bahwa aset management ya atau manajemen aset ini merupakan bagian dari proses atau digital transformasi gitu ya nah berarti kita bisa membahas nih ya terkait teknologi teknologi yang bisa diimplementasikan atau teknologi ini blur lah ya kata karena terkait manajemen aset ini di era transformasi digital mungkin saya coba sampaikan pertanyaan kepada Pak Gatot ya mungkin Pak Gatot bisa menjelaskan kepada kita semua terkait teknologi enabler dari manajemen aset tersebut Pak ya silahkan Pak Gatot ya Mas Refi dan juga rekan-rekan yang lain yang hadir disini sebelum kita berbicara mengenai enablernya ya kita lihat dulu challenge-nya apa tantangannya itu apa dan ini ada satu rekan saya yang ingin sharing mengenai tantangan-tantangan yang dia hadapi di dunia industri ya tapi sharing ini lewat video jadi mungkin saya akan sharing videonya dulu ya Mas Refi silahkan Pak Gatot baik Bapak Ibu sekalian mungkin sebelum kita saksikan materi yang disampaikan oleh Pak Gatot silahkan bagi yang ingin bertanya kembali saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan namun jika Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan silahkan chat melalui chat box ya kemudian akan kami respon pertanyaan Bapak Ibu pada akhir diskusi silahkan Pak Gatot oke baik Mas Refi ini ada dua video singkat ada empat sebetulnya tapi dua ini akan dibawakan oleh Steve kita lihat tantangan-tantangan apa sih yang dia hadapi selama ini dan mungkin saya rasa tantangan yang sama juga dihadapi oleh teman-teman kita ini yang hadir disini yang berkecimpung di industri oke kita lihat dulu Field Asset Analytics Insight Suite A ISAE Meet Steve a plant maintenance manager who starts his morning with unease he's worried about unexpected asset failures affecting stable plant operations I wonder if those important valves are operating without any problem how about that pump how should I maintain the production quality I want to have stable production by efficiently prioritizing maintenance according to the urgency but it's very difficult with so many devices Steve's anxiety persists searching for a solution Steve finds something that can help him with this problem Field Asset Analytics Insight Suite A.E. from Yokogawa popularly known as ISAE ISAE is PRM application software which provides online advanced diagnostics of heat exchangers field devices control loops and other field assets to identify and notify assets with risks which could potentially affect the stable production of the entire plant As an example let's look at heat exchanger management the heat exchanger its supporting control loop and related field devices are managed as one unit ISAE has the capability to diagnose production equipment and field devices around it together thus it is easy to identify the cause of abnormalities which leads to reduction in production risk In addition there are abundant functions such as failure mode diagnosis general purpose predictive diagnosis and so on ISAE comes in modules so you can select and use only the functions you need also it is possible to customize the diagnosis specific to plant specific production equipment ISAE helps me prioritize the right equipment for maintenance and my plant has become more stable Thank you ISAE Steve now has more time to focus on planned tasks and creative work Now like Steve take the first steps of preventive maintenance through ISAE If you're looking to further increase maintenance efficiency using PR Ya itu Mas Refi ya Sedikit sedikit gambaran singkat ya mengenai beberapa tantangan yang biasanya kita hadapi di apa di dunia industri yang berkesimpung di dunia industri mungkin mengalami atau mendapati tantangan-tantangan yang sama lah kira-kira ya Ya kebetulan saja tadi yang digambarkan disitu adalah apa yang berkaitan dengan beberapa aset utamanya aset-aset yang ada hubungannya dengan automation ya tapi juga tadi sempat disinggung bahwa yang bisa aset yang bisa di manage disini ya bukan hanya aset yang berhubungan dengan automation tetapi juga beberapa equipment ya ada heat exchanger ada rotating equipment dan mungkin equipment-equipment yang lain seperti itu jadi begitu Mas Refi dan terus satu hal lagi ya tadi dari pembicaraan atau diskusi antara Pak Kun dengan Mas Refi disebutkan ada suatu analogi ya analogi yang berkaitan dengan kondisi tubuh kita ya manusia ya sebagai orang gitu nah kita sebagai manusia saja kan apa namanya melakukan manajemen ya dalam hal ini adalah manajemen kesehatan bagi diri kita mungkin mungkin secara berkala kita melakukan medical check up ke dokter ya ke klinik ya ke rumah sakit ya untuk mengetahui kondisi kita kalau kita tidak punya data ya kita tidak bisa tahu kondisi kita dokter tidak punya data juga tidak bisa ditanya Jok bagaimana kondisi saya dokter akan membutuhkan data nih ya kecuali dukun kalau dukun tidak pakai ya ya seperti itu ya kecuali dukun ya datanya mungkin data dari dunia lain Mas Refi data yang di feed dari dunia lain nah kita kan tidak bisa tiba-tiba datang kepada dokter ya kita mau tanya dok saya ini kenapa dokter akan bisa menjawab kalau datanya sudah diambil misalkan diambil darah kemudian apa lagi EKG ya terus apa lagi untuk mengecek jantung treadmill dan sebagainya seperti itu nah hasilnya keluar baru kita bisa melihat mendiagnosis oh begini oh begini oh begini seperti itu nah ini paralel dengan video yang ingin saya tunjukkan berikut ini juga video singkat kita lihat aset healthcare service do you have access to a personal primary care physician someone with whom you can easily consult anything about your health someone who can check you and give you a report as needed someone who provides useful and reliable recommendations for treating and preventing disease your personal doctor what if there was someone like that for your plant every day digital assets in a digital plant output various useful data in various forms by analyzing the data the health condition of the plant can be grasped and measures can be taken in accordance with risks so that the assets can be maintained in an optimal condition do you have access to such a doctor for the plant who can understand all the digital data and provide you with reliable information introducing yokogawa's asset healthcare service asset healthcare service is a service in which yokogawa quantitatively grasps the status and risks of a customer's plant assets and provides useful information for asset maintenance optimization just like a primary doctor for your plant yokogawa proposes and implements appropriate policies and methods for treatment that meet individual plant needs for example in the diagnostic report service problematic control loops and equipment are identified and classified into two types of risks actualized risk is a situation where abnormalities have become apparent and need immediate action for example valve hunting may occur preventing normal operations in such cases immediate action is required and yokogawa will suggest the necessary actions potential risk is when the asset condition is not abnormal but there is a tendency for deterioration for example deterioration of followability in valve operation occurs and the follow-up time to the set value is long this state is likely to be an actualized risk in the future so yokogawa will recommend continuous monitoring in this way like a primary care doctor for plants yokogawa understands customers maintenance methods and requirements and provides useful information for planning yokogawa will work with customers and carry out activities to keep the plant healthy the concept of asset health care service is literally health care using the latest dx and data analysis technology yokogawa asset health care service contributes to asset maintenance optimization okay kalau kalau kita lihat tadi ya mas refi dan rekan-rekan yang lain bahwa apa untuk mencapai tujuan kita tadi dalam mengelola aset-aset kita kemudian mas refi tadi tanya yokogawa punya enggak sih teknologi enabler untuk mencapai tujuan tersebut paling tidak tadi kita bisa melihat ada dua hal teknologi disini ya enabler ya yang pertama adalah PRM dan ISAI ini apa dua perangkat ini berhubungan sangat erat ya satu sama lain nah tapi karena lidah saya ini lidah Indonesia saya lebih lebih apa ya lebih nyaman menyebut ISAI gitu daripada yang tadi dibilang Steve ISAE lebih gampang ngomong ISAI gitu nah di apa di level di level monitoring kita kita menggunakan yang namanya PRM tadi plan resource manager ya nah kemudian untuk membantu diagnostiknya yang lebih detail lagi yang lebih mendalam lagi ya kemudian menghasilkan suatu bentuk report yang kita bisa analisa untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya yaitu kita tadi menggunakan ISAI kira-kira begitu Mas Refi jadi ada dalam hal ini ya untuk melakukan monitoring dan melakukan diagnostik kita menggunakan dua teknologi tersebut oke baik Pak Gatot jadi tadi ISAE atau ISAE tadi kepanjangannya apa Pak ISAE tadi Pak ya itu kepanjangan dari inside shoot IAE jadi jadi itu dia bisa berkolaborasi saya sebut kolaborasi dengan perangkat yang lain yang namanya PRM PRM sendiri yang dirilis 4 yang rilis terakhir rilis terbaru itu di dalamnya sebetulnya sudah diselipkan versi light dari ISAE tadi Mas Refi baik Pak Gatot terima kasih sekali jadi untuk teknologi enabler manajemen aset tadi menggunakan PRM dan ISAE tadi ya Pak ya itu satu kesatuan ya Pak PRM dan ISAE tadi sebetulnya ini dua perangkat yang yang tidak secara default adalah satu kesatuan mereka bisa berdiri sendiri akan tetapi kalau digabungkan ya itu menjadi sangat apa lebih berdaya guna lebih powerful ya lebih dapat memberikan apa penyajian data yang lebih lengkap kepada kita sehingga kita lebih mudah melakukan diagnostiknya dan mengambil langkah-langkah atau strategi untuk memanage aset kita tadi Pak Kuntoro kan sudah sebutkan itu di awal yang penting kalau kita sudah punya data banyak bagaimana memvisualisasikannya kita punya data tapi kan kita tidak bisa cek satu-satu harus ada sesuatu yang bisa mengumpulkan data tersebut mengelola data tersebut kemudian tampilkan secara visual lebih terintegrasi dengan demikian akan memudahkan langkah-langkah atau strategi kita dalam melakukan pengelolaan aset begitu oke baik terima kasih Pak Gatot atas yang disampaikan jadi tadi untuk enabler-nya tadi ada teknologi dari Yoko Gawai yaitu PRM dan ESI oke Bapak Ibu terima kasih telah bergabung sampai saat ini sudah berdiskusi dengan kita mungkin disini saya ingin mengingatkan kembali kita setelah ini akan ada sesi tanya-jawab jadi ini sudah banyak sekali Bapak Ibu jadi pertanyaan yang masuk Pak Kuntoro Pak Gatot yang sudah masuk di chatbox dikoordinasikan dengan admin kami mungkin yang pertama dari Pak Andi apakah aset hanya barang yang nyata hardware bagaimana jika aplikasi atau software atau intangible item lain apakah itu disebut dengan aset silahkan mungkin ini Pak Kuntoro silahkan Pak Kuntoro untuk direspon pertanyaan dari Pak Andi oke baik terima kasih Mas Refi terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya ya memang pada umumnya pada umumnya yang disebut aset aset itu saat ini selama ini yang dibuat aset adalah sesuatu yang secara fisik atau secara kasat mata kelihatan gitu ya tapi sekali lagi kita kembali ke definisi dari ISO 55000 tadi tentang aset itu adalah sesuatu yang atau entitas gitu ya yang dia secara potensial atau memberikan actual value terhadap organisasi kalau kita mengacu ke definisi itu maka aplikasi itu pun salah satu bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk aset makanya aplikasi itu pun harus kita manage gitu ya sama halnya misalnya kita bicara tentang control system kita lebih spesifikasi control system yang tadi disampaikan Pak Gartot di contoh apa tadi video tadi misalnya ya ada di sana ada BID loop BID loop itu kan sama juga ya aplikasi aplikasi control function yang ada di dalam DCS dan itu salah satu menjadi concernnya inset suite tadi jadi makanya aplikasi itu pun disebut sebagai aset karena itu sangat-sangat berimpak sekali baik terhadap tadi kalau kita ngomong OII maupun terhadap penambahan value gitu jadi BID itu walaupun hanya loop gitu ya ada input ada control ada output tapi itu sangat sangat besar artinya terhadap proses operasi suatu pabrik gitu ya industri lah ya industri begitu karena kalau itu tidak perform secara benar maka itu akan berpengaruh terhadap OE tadi itu bisa saja karena performance BID loop atau kita sebut tadi dihubungi dengan pertanyaannya adalah aplikasi berapa banyak plan itu bisa performanya turun karena itu berapa banyak BID loop itu bisa membuat shutdown karena fluktuatif sehingga menyebabkan upset plan jadi shutdown juga itu beberapa terjadi jadi sekali lagi aplikasi atau itu pun bagian dari aset sehingga itu tetap juga harus kita maintain lebih spesifik BID loop itu salah satu coveragenya di beberapa use case atau success story itu itulah titik utama banyak ini yang ditemukan karena diagnostik oleh incestuit jadi loop BID loop terima kasih Pak Tuntor jadi mungkin jelas ya Pak Andi tadi bukan hanya yang bisa dilihat atau bisa disentuh tapi lupa aplikasi atau sesuatu yang ini juga karena bernilai itu bisa dinyatakan sebagai aset lalu pertanyaan berikutnya dari Pak Eko ini bagaimana terkait detail valve check wah ini sudah sangat menjurus kali ini mungkin Pak Gatot kali ya saya coba bagaimana terkait valve check mungkin Pak Gatot mau menjelaskan secara langsung atau dibantu dengan baik baik Pak Gatot ya saya sebetulnya ada juga materi video saya cari dulu yang berhubungan dengan valve check tapi sementara saya cari saya bisa menjawab seperti ini kalau tadi Pak Kuntoro sudah menyinggung tentang apa tadi ya saya dengar tentang controllability controllability ini performance-nya itu memang banyak dipengaruhi dipengaruhi oleh beberapa hal tapi dari beberapa data yang kita dapat faktor terbesar faktor terbesar yang mempengaruhi salah satu yang mempengaruhi performance dari controllability itu adalah control valve saya cek dulu nah ini nah dimana diagnostik control valve ini juga menjadi salah satu kapabilitas dari isae tadi sebentar saya coba share dulu sudah ketemu videonya sebentar ya control valve control valve diagnostics control valves are some of the most important equipment in the plant sudden control valve failure can affect production quality and even lead to plant shutdowns that's what that's what makes it so important to perform maintenance and inspection ensuring that these valves function as intended are unfortunately the sheer number of valves and plants makes inspection and maintenance scheduling difficult that's where Yokogawa's control valve diagnostics come in Yokogawa uses multiple diagnosis technologies based on field digital technologies to identify which valves are degrading this makes it possible to detect potential control valve failures before they happen for example stiction diagnosis monitors valve behavior comparing it against normal behavior to detect degradation it makes it possible to detect control valve operation degradation it supports valves from all kinds of vendors using the same logic to evaluate all the valves in a plant this makes it easy to create inspection and maintenance schedules based on the valve importance and degree of degradation setting up diagnosis is simple all you have to do is select from the list of control valve types achieve the ultimate in plant maintenance using control valve diagnosis oke tadi Pak siapa saya lupa Pak siapa Mas Refi Pak Eka ya Pak Eko ya 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 jadi itu mungkin bisa menjawab tadi pertanyaan Pak Eko ya kita tahu bahwa di plan itu memiliki salah satunya memiliki aset berupa ratusan atau bahkan ribuan control valve ya nah untuk melakukan diagnostik ya kemudian menentukan langkah strategi maintenance nya apabila tidak dibantu dengan apa teknologi tertentu ya tentu bisa dibayangkan ya betapa repotnya ya melakukan maintenance dan melakukan diagnostik tadi kira-kira begitu ya jadi dalam hal ini PRM akan sangat memberikan apa namanya keuntungan yang besar ya dalam apa dalam langkah-langkah kita melakukan manajemen aset termasuk di dalamnya adalah control valve syaratnya tentu tadi satu ya control valve nya sudah yang menggunakan smart positioner gitu oke baik terima kasih Pak Gatot lalu ini mungkin pertanyaan lanjutan dari Pak Eko ya ini apakah ada contoh report ini mungkin maksudnya contoh report dari aset manajemen kali ya Pak Eko ya mungkin apakah ada contoh report gitu ya mungkin Pak Gatot kali ini ya Pak Gatot bisa ya perangkat PRM dan ISAI ini memang bisa membuat report ya dan uniknya report ini di dump dalam bentuk format file yang sangat familiar dengan kita yaitu Microsoft Excel bentuknya adalah Microsoft Excel jadi kita bisa membuat report ini secara berkala dalam kurun waktu tertentu untuk memonitor dan melihat performance dari beberapa aset yang kita pilih untuk kita cek nanti coba saya akan sharing dulu oke sudah nampak ya di layar sudah terlihat Bapak mudah-mudahan tidak terlalu kecil ya mudah-mudahan tidak terlalu kecil oke jadi kalau kita lihat di sini ya ini report report yang di generate oleh ISAI memang bentuknya tidak apa tidak sama dengan user interface yang ada di komputer ISAI tersebut tidak bisa sama persis akan tetapi tentu data-data yang di dump ke dalam report ini sudah sangat membantu kita untuk melakukan analisis untuk melakukan menentukan langkah-langkah improvement perbaikan apabila kita menemukan hal-hal yang memang masih belum sesuai dengan KPI kita dalam mengelola aset coba saya perbesar supaya terbaca oke ini saya buka tab mengenai KPI summary nya di sini ada beberapa summary terkait dengan loop controllability overall performance kemudian valve overall performance kemudian juga device summary yang dimaksud dengan device di sini adalah smart transmitter pressure transmitter level transmitter temperature transmitter dan sebagainya kita bisa dilihat di sini seperti apa performance nya dalam bentuk baggrab dalam bentuk pie chart dan ditampilkan dalam persentase juga lalu di sebelah kanan juga dari misalkan saya ambil contoh loop controllability kita lihat di sebelah kanan di samping bar grab ini ada juga apa ya radar ya radar grab radar grab berbentuk segi 5 ada 5 item di sini yang kita monitor ya terkait dengan control loop apa loop controllability semakin jauh garisnya ya berada di quartile 4 itu artinya semakin baik semakin bagus ya semakin mendekati ke dalam nah itu semakin kurang performance nya sehingga kita ini bisa tahu nih oh ternyata di sisi controllability yang masih kurang apa yang masih kurang adalah apa ya di sini time in control kalau time in control masih kurang itu artinya apa itu artinya masih banyak loop kita yang manual dan ini sangat kontradiktif dengan aset yang kita miliki di CS itu mungkin harganya cukup lumayan ya kita berinvestasi di CS harganya lumayan tetapi dalam faktor loop controllability time in control nya masih rendah artinya apa artinya masih banyak loop yang dioperasikan secara manual dan tentu kita di sini harus melakukan analisis kenapa sih loop ini kok bisa sering-sering manual kenapa loop ini kok tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya nah kita lihat di sini ada time in preferred mode kemudian time in control time MV out of limit MV di sini maksudnya adalah output dari controller kemudian time in alarm status dan time in alarm of status nah dari sini saja kita sudah bisa mendapatkan gambaran apa yang harus kita lakukan dalam mengelola aset kita jangan sampai tadi seperti dibilang Pak Kun kita punya aset tetapi aset tersebut tidak memberikan value bagi kita tidak memberikan manfaat bagi kita kita punya DCS mahal misalkan tapi kenapa manual terus ya bisa dicek kemungkinannya ya apakah problemnya tadi ada di control valve apakah problemnya ada di device apakah problemnya ada di controllernya itu sendiri ya contoh lain lagi terkait dengan pertanyaan Pak Eko karena Pak Eko tadi bertanya-bertanya tentang control valve ya kita bisa lihat di sini hal yang berkaitan dengan sorry valve nah ini oke hal yang berkaitan dengan valve ini ada data-data statistik berkaitan dengan valve ya seperti ini kita bisa bisa ketahui performance dari valve kita itu seperti apa ya juga ini control loop ada data statistiknya ya tentu kita ingin tidak inginnya tidak melihat banyak hal yang merah-merah di sini maunya sih ya hijau-hijau semua tapi kadangkala ada yang kuning ada yang fair nah yang merah-merah ini harus menjadi atensi kita harus menjadi prioritas kita untuk perbaikan kira-kira begitu mas Raffi mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Eka tadi ya Pak Eko tadi ya oke baik terima kasih Pak Gatot baik terima kasih Bapak Ibu ini mengingat waktu yang sudah lewat dari 10.30 namun masih ada banyak pertanyaan sebetulnya ya mungkin untuk menghargai partisipasi dari Bapak Ibu sekalian saya akan sampaikan beberapa pertanyaan singkat saja mungkin ya Pak mungkin Pak Kuntoro ini mohon dijawab dengan singkat saja Pak Kuntoro karena waktu yang sudah lewat dari 10.30 namun karena minat dari rekan-rekan yang bergabung di sini banyak pertanyaan ini dari Pak Denny ya Pak Denny mau tanya definisi aset manajemen yang mempunyai value apakah ada semacam screening terhadap aset itu sendiri mungkin Pak Kuntoro bisa memberikan penjelasan secara singkat Pak screening maksudnya seperti apa ya screening prinsipnya sih begini segala sesuatu mungkin disini lebih kepada screening value disini bermacam-macam ya screening saya kurang paham maksudnya screening apa itu ya Pak Red mau tanya untuk definisi aset aset yang mempunyai value mungkin screening terhadap aset yang mempunyai value mana yang bisa dianggap sebagai aset yang dilakukan manajemen mana yang aset tersebut di luar atau exception dari aset yang dimonitor mungkin gitu ya Pak Denny oke mungkin saya paham mungkin saya asumsinya seperti itu kalau seperti itu adalah screening yang paling gampang adalah mana di antara aset pasti semuanya punya value tapi di antara itu mana yang punya value kontribusi value paling besar itulah yang yang maksudnya kita prioritaskan jadi ujung-ujungnya adalah kita membuat prioritas yang prioritas mana yang menjadi prioritas utama karena kalau prioritas ini artinya dia akan sangat berpengaruh terhadap availability tadi kalau kita ngomong ke OII ya begitu baik terima kasih Pak Kuntoro mungkin nanti lebih detailnya semuanya akan kami samberi Bapak Ibu sekalian ya kemudian akan kita share ke peserta sesuai dengan daftar kehadiran yang ada lalu berikutnya adalah pertanyaan dari Pak James Morangin ya jadi selamat pagi Pak Kuntoro selain OII apa ada metode lain yang bisa meningkatkan lifetime daripada aset gitu selain OII maka baik-baik sebenarnya OII bukan metode peningkatan bukan metode manajemen jadi OII itu hanya sebagai patokan yang paling gampang untuk mengukur apakah seberapa penting aset kita jadi tadi saya hanya ingin menyampaikan sebenarnya aset kita penting itu karena disana terkait dengan availability dari aset tersebut itu sebenarnya OII hanya untuk menunjukkan seberapa penting aset tersebut nah kalau terkait dengan masalah apa tadi itu apa tadi yang disebut Pak James Pak Remy apakah oh lifetime ya lifetime dari lifetime ya jadi kalau lifetime itu metodenya bermacam-macam Pak James salah satunya itu maintenance-maintenance itu sebenarnya salah satu strategi untuk meng-extend lifetime jadi kalau kita kembali ke kurva Pak Mandi gitu ya kan itu kan bentuknya kayak Pak Mandi itu nah sebenarnya pertanyaan Pak James bagaimana kita meng-extend supaya alasnya Pak Mandi itu panjang terus gitu ya itu kan sebenarnya itu nah itu dengan maintenance biasanya gitu jadi maintenance itu menjadi salah satu cara untuk menge-extend lifetime terlepas nanti apakah maintenance-nya itu kemudiannya reaktif preventif prediktif maupun bahkan preskriptif sekalipun gitu jadi itu menge-extend kurva Pak Mandi tadi lifetime dengan maintenance utamanya Pak baik terima kasih Pak Kun atas jawaban singkatnya lalu selanjutnya ini singkat juga dari Pak Denny ya untuk aset register ini apa ada kriterianya mungkin ini Pak untuk Pak Gatot sekarang gantian untuk register aset mungkin ya apa ada kriterianya gitu ya silahkan Pak Gatot mungkin tadi harus smart instrument gitu ya register aset oke dalam kaitannya dengan PRM sama ISAI tadi ya tentu saja PRM dan ISAI ini mengambil dan mengolah data dari aset-aset yang ada tentu saja ada kriteria tertentu yang seperti apa sih yang aset yang seperti apa yang bisa berkomunikasi dengan PRM dan ISAI tadi sudah disebutkan bahwa aset atau field instrument harus kriterianya adalah harus dalam kategori smart instrument mungkin bisa hard bukan mungkin ya hard dan juga foundation field bus karena kedua teknologi ini hard dan foundation field bus mampu menyediakan data-data yang ada di field instrument baik itu primary data secondary data maupun tertiary data yang akan ditransfer ditransmit kepada aplikasi untuk mengelola aset tersebut oke terima kasih Pak Gatot lalu mungkin terakhir ya Bapak Ibu karena waktu juga sudah lewat 7 menit mungkin nanti yang lainnya akan kami jawab melalui rekapan dan akan di-share melalui email terakhir dari Pak Alfred apakah ini seperti Yoko Gawa PIMS PIMS Pak mungkin Pak Gatot kali ya bisa di-respon pertanyaan dari Pak Alfred Trinani apakah ini seperti Yoko Gawa PIMS maksudnya PIMS dan yang kita diskusikan pagi ini hari ini yang kita sharingkan itu tidak tidak seperti PIMS Pak Alfred itu PIMS itu berbeda kalau PIMS memang tidak lebih ditujukan kepada melakukan pengelolaan aset untuk maintenance misalkan untuk troubleshooting tapi lebih kepada mendapatkan proses-proses data data proses maksud saya bukan data aset gitu oke baik terima kasih Pak Gatot atas jawabannya jadi berbeda mungkin Pak Alfred ya jadi ini lebih kepada ya mungkin aset management server ya aset management aplikasi gitu ya karena kalau PIMS itu fokusnya untuk information dashboard gitu ya Pak ya oke baik terima kasih Pak Gatot Pak Kuntoro atas waktu yang diberikan mungkin Mbak Nadia bisa disampaikan slide pembantu lagi untuk penutup ya jadi mengingat waktu yang sudah lewat ini hampir 10 menit ya terima kasih dan jangan lupa untuk bergabung pada sesi selanjutnya ya ini di tahun depan ya Pak ya di 12 Januari 2022 22 tepatnya jadi kita selamat berakhir pekan oh bukan berakhir tahun ya liburan bersama keluarga tentunya jaga kesehatan ya patuhi protokol kesehatan sampai jumpa di sesi 6 Ngopi 12 Januari 2002 dengan subjek integrasi sistem enterprise yang tidak kalah menarik ya bagi Bapak Ibu yang hadir mohon diingatkan kepada rekan-rekannya untuk dapat bergabung bersama kami di program Ngopi Bareng Yokogawa Ngobrol Otomasi di Proses Industri sekian yang kami sampaikan terima kasih salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati